Intro Satelantas Polres Purbalingga terus melaksanakan sosialisasi guna memperkenalkan pemberlakuan materi uji praktek SIM terbaru. Tidak hanya diikuti pelajar dan komunitas otomotif, orang dengan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas juga turut serta dalam kegiatan dan menjajal sirkuit baru yang sudah mulai diberlakukan di lapangan uji praktek SIM Satpas Polres Purbalingga. Satelantas Polres Purbalingga terus melaksanakan sosialisasi guna memperkenalkan pemberlakuan materi uji praktek SIM terbaru di lapangan uji praktek SIM Satpas Polres Purbalingga. Tidak hanya pelajar dan komunitas otomotif, orang dengan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas juga turut serta mengikuti sosialisasi tersebut. Kasat Lantas Polres Purbalingga, AKP Mia Nofrila Savitri mengatakan, orang dengan berkebutuhan khusus akan mengikuti ujian praktek SIM yang sama guna penerbitan SIM D. Terdapat empat jenis ujian dalam sirkuit tersebut diantaranya, keseimbangan atau pengereman, letter U dan letter S, dan terakhir uji reaksi. Terdapat empat jenis ujian dalam sirkuit tersebut diantaranya, keseimbangan atau pengereman, letter U dan letter S, dan terakhir uji reaksi. Untuk uji praktek itu lapangannya sudah berbentuk sirkuit. Ada empat ujian di dalam sirkuit tersebut. Yang pertama yaitu keseimbangan atau pengereman, kemudian dilanjut dengan letter U, kemudian dilanjut dengan letter S, dan yang terakhir adalah uji reaksi. Salah satu peserta Gunartini Langsi mengatakan, ia mengaku masih deg-degan karena baru pertama kali mencoba lintasan baru uji praktek SIM. Mbak, tadi ikut ini gimana perasaanmu? Mudah atau gimana? Kalau mudah, enggak sih ya Pak. Iya. Masih bener-bener takut baru pertama sih. Baru pertama soalnya ya. Dik-dik kan. Tapi senang kita bisa mencoba trek baru. Ya, senang Pak. Akan-kan, kita bisa ikut di sini. Dengan adanya konsep ujian praktek SIM baru, diharapkan dapat memudahkan masyarakat mendapatkan SIM, namun tetap dengan memperhatikan faktor keselamatan berlalu lintas. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satli TV, Mewartakan.